Hai Assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli Youtuber terjomblo dan favorit anda guys Amin Youtuber yang sering anda dukung, yang sering anda doakan yang baik-baik Terima kasih guys dan saya juga daripada Malaysia ingin mengucapkan Semoga anda yang menonton, yang mendukung channel Rusdi Rusli ini Diberikan kebahagiaan, kesehatan, rejeki yang banyak dan berkah guys Amin Dan cukup guys Itu doa saya selalu buat teman-teman saya yang ada di Indonesia Yang sering mendukung channel Rusli Rusli dan juga teman-teman Youtuber yang lain guys Dan terima kasih kepada anda yang memberikan like, komen, share dan subscribe Terima kasih juga karena memberikan video-video terbaik kepada saya Untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan saya tentang Indonesia Saya Rusli Rusli, mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan Salam persedaraan, salam cinta ramai buat sahabat saya yang sedang menonton Ataupun di mana anda berada Semoga kita tetap pompak dan saling mendoakan dalam hal-hal kebaikan Love buat anda Oke pada kali ini saya akan mereaksi satu video anda kirimkan kepada saya Saya juga kaget guys apabila saya mendengar Menonton, bukan menonton lah Membaca judul video ini Orang Indonesia itu EQ rendah Waduh Di mana-mana negara Pasti ada orang pintar Pasti ada orang yang kurang pintar Gak bisa kita sama ratakan Hanya disebabkan satu orang, satu negara itu yang tidak pintar Jadi jangan begitu Pemikiran yang kurang matang begitu Menurut saya mereka yang berpikiran seperti ini Bukan pemikiran yang waras sebagai saya Orang seperti ini harus disekolahkan lagi Harus di Kalau lebih jahatnya lagi Santet aja orang-orang seperti ini Karena hanya disebabkan satu orang, satu negara yang dirosakkan Gak bisa seperti itu guys Jadi saya juga penasaran Kenapa mereka berpikiran seperti itu Atas desa alasan apa Dan di video ini juga Indonesia berikan pembuktian Bahwa Indonesia itu bukan Negara yang memiliki rakyat yang IQ rendah Jadi kita sama-sama saksikan guys Semoga video ini bisa memberikan keyakinan Dan bisa membuka minda kita Karena kita harus menghormati antara Negara dengan negara yang lain Kita sudah menjadi investor asing terbesar di Indonesia Mereka selalu mengingat kita akan hal itu Investasi dan mendolong ekonomi mereka Kau tidak kita lakukan Bodoh sekali kita kalau gak melakukan ini Apa tuh? Presiden Jokowi bersuara guys Malah beli barang-barang impor Mau kita terus-teruskan Enggak Jangan Produksi sendiri Indonesia bisa Negara tercinta kita Indonesia Sering diremehkan negara-negara lain Utamanya tetangga Dengan mengatakan Tetangga Kita tidak menampik karena itu adalah sebuah data dan fakta Justru Inilah yang membuat bangsa Indonesia semakin bersemangat Untuk menunjukkan Bahwa nilai IQ bukanlah segalanya Kepandaian yang hakiki tidak bisa dinilai mutlak Hanya dengan tes pendek semacam itu Terlebih tes menggunakan bahasa Inggris Yang tidak banyak masyarakat Indonesia Bisa memahami soal dan jawaban Jika hanya soal kepandaian Saya bisa menjamin Ada banyak sekali orang-orang pintar di Indonesia Itu saya setuju Terbukti dengan banyaknya Gelar juara satu sains tingkat internasional Yang disabet oleh putra-putri Indonesia Betul Saya setuju Bahkan anak dari daerah Indonesia Timur NTT saja Baru-baru ini berhasil menjadi juara dunia matematika Jadi, jika ada yang bilang orang Indonesia memiliki nilai rata-rata IQ rendah Kami masih bisa terima Tapi kalau dibilang bodoh dan terbelakang Jangan salahkan jika Indonesia akan balas dengan substansi lainnya yang lebih konkret Betul Dalam hal ekonomi misalnya Sampai detik ini Indonesia telah mengalami surplus perdagangan 33 bulan secara beruntun termasuk dengan Amerika Dan saat sekarang Indonesia sudah memasuki proses transisi surplus meraca perdagangan dengan China Tentu hal seperti ini tidak bisa dilakukan jika hanya mengandalkan kepala negara Betul Masyarakat sangat berperan aktif dalam menaikkan taraf ekonomi suatu negara Betul Jika teman-teman sebagai pengamat ekonomi mungkin akan mengerti alurnya Tapi jika hanya pengamat tanggung Hal ini justru terlihat seperti sebuah keanehan Betul Pasalnya semua ini terjadi di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan larangan ekspor bahan mentah yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi bangsa Rumus surplus sendiri adalah nilai ekspor suatu negara lebih besar daripada impor Ini artinya masyarakat dan pemerintah semakin cerdas dalam menaikkan nilai-nilai komoditas ekspor di luar bahan-bahan mentah Yang terakhir perubahan besar itu ada di mana Kelihatan di perdagangan kita Coba dilihat Perubahannya di perdagangan Kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus Surplus Selalu defisit Selalu minus Oh naik ya Naik Coba dilihat Di tahun 2022 Kita surplus 54 miliar US dollar Alhamdulillah Friend Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia Itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika Surplusnya 16,6 miliar US dollar Atau 253 triliun Surplusnya 253 triliun Barang Indonesia lagi banyak ke luar negeri Surplus kita 14,1 bilion US dollar Atau dirupiahkan 215 triliun rupiah Wah Dengan Uni Eropa Sama kita surplus juga besar 9,8 bilion US dollar Atau 149 triliun rupiah Seumur-umur Kita dengan China itu selalu defisit 17 Minus 17 Depisit ya Di bawah Jatuh Sekarang catatan kita Ini di catatan kita Kita masih dengan China masih minus Satu Tapi tinggal satu Tinggal satu Dari 17 miliar 17 jadi satu Tetapi catatan yang ada di Kementerian luar negeri China Kita itu sudah surplus 6 miliar Ada beda catatan saja Tidak hanya di bidang ekonomi Wow keren banget guys Jadi sebab itulah bagi saya Bagi mereka yang memang Ambil tahu tentang Indonesia Lagi-lagi saya kan Kadang-kadang mereka itu Ada beberapa teman saya Kalau saya berbicara tentang Indonesia Mereka itu pikir Kamu selalu melebih-lebihkan Indonesia Tapi bukan Saya bukan melebihkan Indonesia Ini fakta Kalau kamu katakan Indonesia itu seperti ini Saya akan protes Karena saya setiap hari nonton video tentang Indonesia Tahu update tentang Indonesia Data Indonesia Jadi Saya tidak setuju Kalau ada Kalau ada teman saya di Malaysia Yang mungkin Cuma tahu tentang Malaysia Indonesia itu cuma sedikit-sedikit Tapi coba merendahkan Indonesia Saya tidak setuju Bahkan saya sampai berantem dengan dia Bahkan saya Tidak mau mengomong sama dia Karena apa Pemikirannya terlalu begitu Jadi saya Sampai punya cita-cita Mau bawa dia Berlibur ke Indonesia secara gratis Kamu lihat sendiri Gimana orang Indonesia itu melayani Bagaimana orang Indonesia itu Bagaimana negara Indonesia itu dengan lebih dekat Kamu lihat sendiri Jadi sebab itulah saya Tidak bisa Tidak bisa Kalau melalui kata-kata Kadang-kadang ada yang bisa Melalui kata-kata Tapi ada orang ini Harus dibawa Melihat sendiri Lapangan itu seperti apa Jadi Tantangannya itu di situ Jadi Alhamdulillah sejauh ini Teman-teman saya Banyak lebih mempercayai Dan Akur dengan kata-kata saya Karena mereka tahu Standard saya itu Kalau saya bilang Makanan Indonesia itu enak Nah mereka kata Ya enak Masti enak Kalau saya bilang Di Indonesia itu Di Jakarta itu Seperti ini Mereka itu Betul-betul-betul Mereka akan seperti itu Jadi rata-rata Tapi ada beberapa yang Masih belum cukup piknik Guys Jadi Itu yang harus kita doakan Semoga mereka Lebih Menghormati antara Satu semua lain Kalau Malaysia ada kelebihan Pasti ada kekurangan Sama seperti Indonesia Kalau ada kekurangan Pasti banyak lagi-banyak Kelebihannya Prestasinya Seperti yang kita lihat tadi Dari segi ekonomi Orang-orangnya Bagaimana Banyak guys Jadi harus ambil tahu Oke Jadi kita lanjut Kemajuan juga banyak terlihat Di beberapa sektor Utamanya sektor produktif Dukungan masyarakat Pada sikap pemerintah Yang anti dibodohi bangsa asing Adalah salah satu bukti Konkret Kalau masyarakat Indonesia Bukanlah masyarakat Yang terbelakang Betul Daya saing bangsa Kita sudah mulai Diakui dunia internasional Bahkan ramalan Pakar ekonomi dunia Tentang Indonesia Akan menjadi negara maju Pada tahun 2045 Bukan hanya sekedar asal ucap Melainkan representasi Dari kecerdasan bangsa Indonesia Dalam mengelola negara Betul Intinya adalah Bangsa ini menunjukkan evolusi Yang menakjubkan Di awal abad ke-21 Betul Jika kita dulu sering mendengar Berita luar negeri Tentang Indonesia Tidak jarang kita merasa sedih Karena berita tersebut Dipenuhi berita-berita negatif Di antaranya kasus korupsi Teroris Kemiskinan Hingga kerusuhan Namun sekarang Kita boleh sedikit Membangga diri Prestasi 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 Karena berita tentang Indonesia Di luar negeri Sudah penuh dengan sesuatu Yang membanggakan Betul Penuh dengan prestasi Prestasi Di antaranya kemajuan ekonomi Kemajuan infrastruktur Raja penyelenggara event internasional Keperanganan terbaik Penanggulangan wabah terbaik Hingga menjadi trend center Arah kebijakan luar negeri Dan masih banyak lagi Betul Sekarang apa yang saya lihat Indonesia itu sudah banyak Di sosial media itu sudah banyak Hal-hal yang membanggakan Indonesia Guys Konten-konten Kalau dulu itu Yes Semuanya yang Aduh Kenapa nih ya Sekarang Indonesia bangkit Bangkit Sebangkit-bangkitnya Banyak negara yang terkena Prank Indonesia Dalam mengambil Sikap Negara-negara yang selama ini So asik dan menganggap Remeh Indonesia Cenderung stagnan Dan mengalami kemunduran Betul Sudah sering kami singgung Dalam konten-konten kami sebelumnya Bahwa Indonesia Bersedia maju bersama Dengan negara-negara Yang tulus dan fair Dalam bekerja sama Betul Maju bersama Betupun sebaliknya Indonesia akan menguliti Negara-negara yang menyimpan Maksud terselubung Dalam bekerja sama Harus berhati-hati juga ya Menjadi negara yang baik Memang terlihat bodoh Karena sudah terlalu banyak Kemunafikan dalam kerja sama Baik bilateral dan multilateral Betul Bisa kita ambil pengalaman Pada zaman era Pak Bambang Indonesia yang pada saat itu Menggunakan sistem Zero enemy Habis ditelanjangi oleh Negara-negara berkepentingan Presiden Jokowi yang membuka Gerbang Kebangkitan Nusantara Bukan hanya sekedar Keberuntungan Akan tetapi Suatu takdir Yang sudah ditentukan Betul Bumi Indonesia terlalu kaya Kalau hanya untuk Memberikan sumbangsih Kepada dunia Namun Jokowi sebagai perwakilan Dari kekuatan ideologi bangsa Telah menunjukkan bahwa Sejatinya Indonesia Bukanlah bangsa Yang bisa selalu Dipermainkan Betul Kemurnian bangsa ini Bisa menjadi sebuah keganasan Jika ketulusan yang diberikan Hanya untuk dimanfaatkan Betul Terbukti dengan mulai meradangnya Negara-negara yang selama ini Mengambil keuntungan Sepihak dari kebijakan Pemerintah kita Betul Sekuat apapun mereka Menerobos Untuk mengambil keuntungan Tidak seimbang dari bangsa ini Maka sekuat itu Juga bangsa kita Menahan gempuran tersebut Dan mempersiapkan Serangan balik Yes Waktu mereka sudah habis Karena kedewasaan bernegara Sudah mengambil alih tempat Di garda terdepan Kemajuan bangsa Betul Jika ada yang perlu ditambahkan Bisa teman-teman tulis Di kolom komentar Sekian dulu video dari kami Silahkan dukung kami Dengan like Komen dan subscribe Guna mengembangkan channel ini Untuk memberikan informasi Lebih tentang negara tercinta Kita Indonesia Terima kasih Dan sampai jumpa Di video menarik berikutnya Siap Wow Keren banget guys Video ini Saya suka video ini Seperti yang saya bilang Di awal video tadi Adalah hal yang memalukan Apabila kita mengatakan Yang rendah Ataupun merendahkan Negara orang lain Kerana kadang kita di bawah Kadang kita di atas Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Hidup itu Umpama roda Jadi harus sentiasa Hormat menghormati Kalau negara kita Kita fikir sudah cukup bagus Kita harus ingat Tidak ada yang sempurna Jadi seperti yang saya beritahu Sekarang Saya mau beritahu sekarang Bahawa Indonesia itu Adalah negara yang Begitu matang saat ini Negara yang Sudah biasa Dengan kesusahan Dan inilah waktu terbaik Buat Indonesia Untuk tidak dipermainkan Lagi dalam mana-mana negara Dan Indonesia itu juga Sudah bisa membedakan Mana negara yang Benar-benar tulus Mau berkolaborasi Bersama dengan Indonesia Untuk maju bersama Indonesia itu sudah pintar guys Anak-anak Indonesia itu Sudah pintar-pintar semuanya Jadi Tidak seperti dulu Indonesia itu bangkit guys Sudah bisa membedakan Mana yang bagus Mana yang Sudah bisa Sudah bisa Kalau dulu itu kan Ya seperti begitu oleh Mimin tadi Dipermainkan Superalamnya Diambil terus Sekarang Indonesia sudah Makin tegas Sudah bisa membuat sendiri Sudah bisa Karena SDM Indonesia itu Sudah luar biasa banget Dan Sejauh ini Saya memerhatikan Indonesia Melalui video-video Dan saya turun Ke Indonesia sendiri Saya melihat Indonesia itu Seperti yang diberitahu Akan menjadi negara maju Pada 2045 Jadi siap-siap Pelan negara Indonesia Akan menjadi negara yang Dikunjungi oleh Banyak negara Di dunia Dan dijadikan Inspirasi oleh Banyak negara di dunia Guys Amin Jadi itu saja Kali ini Sekiranya ada lagi Video yang bermanfaat Tuliskan di dalam komentar Sampai ketemu lagi Dalam video seterusnya Salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Terima kasih telah menonton